Dan ya, hallo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Verin19 Di video kali ini cuy, aku akan membagikan sebuah shader terbaik untuk MCPE saat ini guys Mulai dari air yang realistik sampai mendapatkan panturan awan di dalam airnya cuy Sampai kepencahayaan yang udah begitu keren seperti di Minecraft Java ataupun Minecraft RTX guys Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa aja langsung like video ini dan share video ini temen-temen And ya, enjoy this awesome video cuy Oke cuy, untuk nama shadersnya yaitu adalah Rewindstone Shader Hypercolor Render Dragon, set brightness to 100% Jadi kalian wajib mengaktifkan brightness kalian menjadi 100% seperti ini Dan kita bakal coba review shader keren ini cuy Oke, kita review untuk dari air realistiknya ya guys ya Nah temen-temen bisa lihat sendiri untuk air realismnya itu Waduh cuy cuy, ini tuh keren banget temen-temen Aku tuh sangat suka banget ya guys ya untuk shadernya Kalian wajib banget cobain shader ini cuy Nah, jadi buat temen-temen yang suka dengan shader ini Kalian bisa komen di bawah karena airnya itu realistik guys Oke, kita bakal coba lihat di dalam airnya guys Nah, di dalam airnya juga sudah ada efek akuatik guys ya Jadi udah ada efek pencahayaan di dalam airnya cuy Jadi kayak gini temen-temen Waduh, jadi gimana guys? Apakah kalian suka? Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa komen saja langsung di bawah temen-temen ya Oke guys, selanjutnya kita bakal coba review pada saat siang harinya Jadi disini kita bakal coba masuk ke dalam gua Kita bakal coba melihat apakah ada efek glowing ore Dan iya guys, udah ada efek glowing ore di dalam shadernya Jadi buat temen-temen yang suka mining di dalam gua Kalian tidak usah takut karena untuk ore-nya itu udah ada glowing coy Udah ada pencahayaannya Jadi kalian tidak akan keliru ya guys ya Seperti ini cuy Mulai dari diamond armor Iron ingot guys Dan juga ada choppers Kan ini choppers atau apa itu? Aku lupa namanya Ada juga golden, emerald, oars, redstone Semuanya itu udah glowing ore temen-temen Oke, kita bakal coba keluar dulu ya guys ya Disini kita bakal coba keluar Dan juga ini keren banget sih untuk pencahayaannya guys Oke, kita bakal coba lihat untuk pencahayaan di siang hari Untuk nuansanya ya Oke guys, di nuansa siang hari itu shadernya seperti ini guys Pada saat siang hari kalian bisa lihat Udah cerah banget Dan juga tanahnya itu udah ada efek colorfulnya temen-temen Dan juga disini untuk awannya menjadi kota-kota kayak gini Seperti di YSS shader Atau seperti di RTX temen-temen Nah, menurut kalian gimana? Apakah shader ini bagus? Kalian bisa komen di bawah aja deh Biar aku tahu temen-temen Oke, kita akan melihat pada saat keadaan di dalam hutan Jadi kita akan masuk ke dalam hutan Dan kita bakal coba review sebisa mungkin temen-temen Nah, disini kalian bisa lihat Untuk pencahayaan bayangannya itu udah ada guys Udah bagus banget temen-temennya untuk pencahayaan bayangannya Waduh guys Gimana menurut kalian guys? Apakah shadernya jelek? Kalau misalnya jelek kalian bisa dislike video ini Tapi kalau misalnya shader ini bagus dan kalian suka Kalian wajib di like dan di subscribe channel ini ya guys ya Karena hanya di channel ini yang membahas tentang shader-shaders terbaru temen-temen Oke, kita sudah melihat dan juga kita sudah sekeliling di dalam hutannya Disini itu dedaunannya tidak ada efek waving Atau tidak ada efek bergoyang Jadi dedaunannya itu cuma diim kayak gini kaku cuy Tapi karena nuansanya sangat baik Sudah ada efek fogging dan juga pencahayaan yang sangat bagus Jadi menurut aku ini udah 100% bisa digunakan di HP kalian yang kentang gitu ya guys ya Keren banget temen-temen shadernya guys Aku sangat suka sih Oke, selanjutnya kita bakal coba melihat ke dalam nether Kita disini bakal masuk dulu ke dalam nether portal Dan kita bakal coba review Gimana sih di dalam nethernya? Apakah bagus atau tidak? Langsung aja check it out Nah temen-temen selamat datang di dalam nether update Oke guys Disini di dalam nethernya kalian bisa lihat temen-temen Disini tuh untuk pencahayaannya udah bagus banget guys ya Udah terang dan tidak terlalu gelap pastinya cuy Nih, jadi kayak gini ya guys ya Keren banget kan So, gimana menurut kalian? Apakah di nethernya itu bagus atau enggak? Kalian bisa komen di bawah Tapi kekurangannya di nether ini tuh Tidak ada efek fogging atau efek kabut Dan juga tidak ada efek kayak semacam Apa ya? Kayak abu vulkanik coy Biasanya di dalam nether itu Udah ada efek vulkanik atau abunya Dan juga ada efek fogging Tapi sayangnya disini tuh tidak ada temen-temen Jadi gak apa-apa lah ya Yang penting terang dan juga bagus di dalam nethernya So, disini kita bakal coba masuk ke dalam Lut biasa lagi guys Oke guys, selanjutnya pada saat sunset Inilah dia untuk matahari yang mau terbenamnya guys Nah, ini ya guys ya Untuk mode sunsetnya Kita tunggu-tunggu Awannya disini sangat bagus sekali guys Disini tuh sky-nya sangat keren banget coy Waduh temen-temen ya Aku sangat suka dengan efek sky-nya Dan juga dengan efek sunrise-nya Ataupun sunset-nya cuy Nah, jadi udah malam hari Dan tiba-tiba akan muncul komet guys Nah, tuh kan Sudah muncul komet temen-temen Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah bagus untuk shadernya di malam hari? Kalian bisa aja langsung komen di bawah temen-temen ya Disini tuh sudah ada efek komet Sudah ada efek banyak banget coy Bintang-bintangnya juga banyak temen-temen Waduh temen-temen ya Sangat realistik banget kan shadernya Dan juga pencahayaannya itu sangat bagus banget temen-temen Nah, pencahayaan di dalam ruangannya pada saat malam hari itu terang gitu guys Jadi kalian tidak akan takut akan kegelapan Di dalam game Minecraft kalian pada saat bermain survival guys ya So, jadi kalau misal aku kasih nilai untuk shader ini Akan aku kasih nilai 9 per 10 temen-temen ya Jadi inilah dia pada saat keadaan di malam harinya Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa pendapat tulis di kolom komentar ya guys ya So guys, jadi videonya segini aja Terima kasih nih buat temen-temen yang udah nonton sampai saat ini Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya channelnya Bye-bye guys Sampai ketemu di 1 juta subscriber Jadi jangan lupa di subscribe buruan ya Bye-bye Guys, ada info penting nih Bagi kalian yang mau beli MCP Original Gameplay Store Tapi harganya mahal Sekarang bisa beli dengan harga 25 ribu aja guys Gimana sih caranya? Oke, friend kasih tau ya Pertama kalian bisa cek Instagramnya Di sana menjual MCP seharga 25 ribu Dan juga Minecraft Java atau Windows 10 seharga 35 ribu aja cuy Testimuninya juga sudah banyak kok Bahkan udah lebih dari 100 pembeli Jadi apa yang terpercaya? Nah, kalian bisa langsung cek Instagram Fokushop aja ya Banyak diskon dan promonya juga loh Langsung aja guys, di cek dan beli MCP Original Hanya di Instagram Nah, gimana sih bang? Cara downloadnya bang? Pertama-tama kalian tonton dulu videonya itu Sampai akhir guys Kalian tonton sampai akhir ya guys ya Supaya kalian gak bingung Nah, setelah itu kalian bisa like videonya Setelah kalian like videonya Kalian tinggal buka aja deskripsi cuy Nah, disini tuh ada dua link Yang pertama GoPaid4Link dan yang kedua itu link alternatif Yaitu cara PDI Nah, yang disini saya kasih tau yang pertama dulu Pertama untuk GoPaid4Linknya Kalian tinggal pencet aja seperti ini cuy Disini kalian tinggal tunggu aja sebentar Nah, lalu disini kalian tinggal pencet aja I'm not a robot Disini kalian pencet I'm not a robot Lalu disini kalian tinggal scroll ke bawah Scroll ke atas Scroll ke bawah lagi Scroll ke atas lagi Nah, nanti disini ada tulisannya Sama yang namanya itu Open temen-temen ya Nah, ini dia opennya ya guys ya Bukan open yang disini Tapi open yang kedua cuy Kalian tinggal pencet aja open Dan disini kalian bisa tunggu aja Sampai ada tulisannya Unlock, unlock, download, link here Kalian tinggal pencet seperti ini Dan otomatis kalian sudah masuk ke dalam Link Paid4Link Lalu kalian scroll aja sampai ke bawah Dan disini kalian bisa pencet Klik here to continue temen-temen Kalau misalnya ada iklan seperti ini Kalian tinggal kembali aja ke belakang Dan kalian tinggal balik lagi aja disini Dan tunggu linknya sampai beres cuy Seperti itu aja kok caranya Gampang banget Nanti kalian tinggal pencet lagi aja disini Yang itu adalah gate link lagi cuy Kalau misalnya nanti ada iklan Kalian tinggal close aja iklannya Dan pencet lagi aja sampai disini beres temen-temen ya Dan disini kalian pencet lagi aja gate link cuy ya Sampai beres temen-temen ya Dan yap akhirnya beres deh Sangat gampang sekali kan Nah selanjutnya disini yang cara kedua cuy ya Disini cara yang kedua itu adalah Kalian tinggal pencet secara pedi aja Langsung link yang alternatifnya Terus kalian tinggal tunggu aja disini selama 8 detik Terus kalian pencet aja saya bukan robot Dan disini kalian tinggal tunggu lagi aja Sampai selesai cuy Nah klik here to continue Kembali lagi Terus disini kalian tinggal tunggu lagi aja Sampai yang tulisannya Your link is almost ready to beres Lalu kalian tinggal pencet gate link aja Dan kalian kembali lagi Otomatis sudah ke media fire Seperti itu aja caranya Sangat gampang sekali So kalian bisa ikutin caranya ya Sampai jumpa